Intro Setelah resmi menikah pada Kamis 19 Agustus 2021 Rizky Bilar akhirnya belabakan menceritakan narah hasil rumah tangganya dengan Lesti Kejora dalam salah satu acara yang masih termasuk dalam rangkaian pernikahan Rizky Bilar dan Lesti yakni konser takdir cinta Leslar pasangan fenomenal tersebut memberikan bocoran soal beberapa fakta yang baru diketahui usai menikah Intro Salah satunya adalah sikap dan tabiat Lesti Kejora yang membuat Rizky Bilar merasa kaget Rizky Bilar mengungkapkan ada satu perlakuan manis yang dilakukan Lesti Kejora setelah malam kedua mereka menikah Kala itu Rizky Bilar yang sedang merebahkan diri di ranjang mendadak dikejutkan dengan sikap manja Lesti Kejora Rizky Bilar menyebut bahwa saat dirinya sedang rebahan di ranjang sang istri mendadak mehampirinya dan memberikan pelukan hal tersebut sontak mengagetkan Rizky Bilar mengingat selama ini ia tak pernah mengetahui bagaimana tabiat Lesti sang istri yang kerap menunjukkan imek kalem dan lemah lembut saat di layar kaca Didi kalau tidur di hari kedua pas aku tidur ke ranjang langsung pelu ucap Rizky Bilar merespon hal tersebut alih-alih menyambutnya dengan romantis Rizky Bilar mengungkapkan bahwa dirinya justru merasa kaget sebab kala itu Rizky Bilar mengaku masih belum terbiasa dan belum sadar bahwa Lesti sudah resmi menjadi istrinya Gui yang kaget eh lo ngapain disini tutur Rizky Bilar sembari tertawa sebagaimana diketahui Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya telah meresmikan melaksanakan acara pernikahan mereka pada hari kamis yang lalu di hotel Intercontinental Pondok Indah Dengan dihadiri oleh beberapa tamu spesial Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya menekat melaksanakan acara akad pernikahannya di tengah kondisi PPKM Sontak acara tersebut hingga kini masih ramai diperbincangkan bahkan menuai berbagai kontroversi di kalangan masyarakat Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Terima kasih Terima kasih